kuliahnya itu 4 tahun, kuliahnya itu normal gitu, 4 tahun, terus sambil kerja dan itu tuh bener-bener capeknya tuh kerasa banget, luar biasa gitu capeknya jadi sepertinya ya aku ini dulu istirahat dulu gitu ya, mudah-mudahan nanti kalau bisa memang tiba-tiba pengen, apa itu namanya tiba-tiba pengen kuliah lagi ya, kuliah kayak gitu simpen ya, aku lagi sibuk banget, aduh capek deh sama orang sibuk ini lapor sama ketua Aul udah asesnya untuk Bookber terus lapor sama ketua Aul udah asesnya untuk Bookber iya dong kalau Bookber mah, pasti kan kita setiap tahun juga kan setiap tahun juga kita ada Bookber cuman waktu tahun kemarin itu karena masih pandemi jadi gak tau kenapa kita Bookber itu cuman beberapa orang dan itu pun cuman Jabodetabek doang karena lagi pandemi tuh jadwal bulan Ramadhan apa Aul? apa ya, jadwal bulan Ramadhan yang pastinya lebih mendekatkan diri sama Tuhan lah ya aku maksudnya prepare gitu, prepare mudah-mudahan nanti pas bulan Ramadhan lebih khusyuk lagi doanya buat mama kayak gitu buat kakek nenek yang udah meninggal ya kayak gitu ya kalau cover pink venom di start pink venom di start pink belum berani ah ngeri kalau lagu lagu korea mah soalnya penggemarnya banyak jadi ya gitu nanti dibully gitu masalahnya kebanyakan pinternya ngetawain gitu jadi agak-agak serem sih oh kamu di dimana dirimu kangen tak ada arusan juga ya iya kapan kumpul baru putri kapan ya kita lagi belum ada waktu aja sih buat ketemu soalnya pas dia lagi libur aku kerja ya pas aku libur dia kayaknya ada kerja gitu terus masalahnya jarak juga sih kayak rumah aku yang sekarang sama rumahnya putri itu lumayan jauh jadi kalau misalnya memang kita mau ketemu itu lebih perlu effort yang lebih gitu kalau dia udah pulang dari Batam ya apa ini tadi aku gak ada kemana-mana aku dari Batam kalau buru dong vlogannya di upload udah gak sabar pengen liat udah udah tayang kok vlog yang terbaru udah tayang loh guys yuk cus yang dibawa ya sebelum ya maksudnya yang belum nonton nih langsung ke youtube channel aku dan subscribe juga ya biar aku tambah semangat karena aku tuh kayak sekarang tuh lagi aku tuh lagi seneng-seneng aja gitu bikin vlog kayak gitu-gitu single terbarunya kapan ya sebentar ya kamu belum tahu aja kalau aku lagi raw tuh kayak wah kalau aku udah kayak raw itu tuh banyak orang tuh yang bilang aku tuh sukanya marah-marah katanya kayak gitu pokoknya ya sama lah aku sama Mica tuh sering banget banyak yang bilang aku tuh katanya suka marah-marah galak katanya kayak gitu kebanyakan tuh kayak gitu ya guys aku tuh lagi seneng banget denger lagu-lagunya Tulus ternyata seru gitu ya 5 Barat jam 7 pagi aku perform di lapangan Tegalega Bandung aku sama Papa Ical akan kesana nanti temen-temen ayo semua kita ramaikan CFDN bareng aku ya CFDN Pestaria Pestaria Bandung tanggal 5 jam 7 pagi di lapangan Talega eh lapangan Tegalega Tegalega untung ya tapi dulu sebelum turu jadi nonton Aul aduh aku jarang-jarang ya live di Instagram main ke Wonosobo kak boleh tanggal 6 konsernya di Indosiar iya tanggal 6 kita konser di Indosiar tanggal 5 aku ke Bandung Tegal Tegalega iya Tegalega lapangan Tegalega Bandung coba nyanyi versi sial versi dangket gak udah ada di tiktok kamu bisa lihat aja rambutnya gak dipanjangin lagi gak panjangin ini lagi dipanjangin seneng deh kalau liat Kak Aul happy emang aku sering sedia aku tuh lagi kangen aja guys sama mamaku super kangen super duper kangen banget ternyata rindu yang sebenarnya itu adalah iya sekarang yang aku rasakan kita rindu sama seseorang tapi kita gak bisa menyampaikan kita gak bisa menyampaikan rasa rindu itu terus kita gak bisa ya gak bisa ketemu kita gak bisa peluk kita gak bisa ngomong kita rindu ternyata rindu yang sesungguhnya itu wah luar biasa guys berat puasa gak di ponti kekak gak tau nih kalau misalnya memang ada waktu ya mungkin aku akan puasa puasanya di ponti anak bareng bapak gitu coba kak digerai rambutnya mulai sepanjang apa segini masih pendek masih sebahu lagi mau nyambut bulan ramadhan ini awal iam makanya mudah-mudahan nanti aku bisa ketemu sama bulan ramadhan jadi biar aku bisa kirimin doa yang banyak untuk mamaku agak kareba apa ya kalau baik apa ya gak tau kalau bahasanya baik alhamdulillah bener banget sama kita sekarang cuma bisa kirim doa ke mama kita kan semangat untuk kak Ica mudah-mudahan selalu kuat karena ternyata kehilangan orang tua itu tidak akan sembuh sampai kapanpun gak akan sembuh guys karena aku udah ngerasain aku udah mau setahun tapi aku masih ngerasa yang aku baru aja gitu kehilangan mamaku jadi gak akan ada kata sembuh rasa kehilangannya sama orang tua itu gak akan ada sampai setahun dua tahun tiga tahun sepuluh tahun itu bakalan masih kerasa ya untuk kita yang sayang banget sama mama kita sama orang tua kita sama awal aku juga rindu almarhum orangtuaku ya semangat ya kita yang udah kehilangan orang tua mudah-mudahan kita selalu bahagia ya ya emang kita harusnya mestinya hanya bisa muat-muatin diri muat-muatin perasaan kayak gitu karena ya apa ya hanya itu sih yang bisa kita lakukan aku aja yang udah tiga tahun ul tiap malam nangis bener percaya sih aku karena aku udah ngerasain juga aku hampir setiap hari juga yang gak bisa tidur gitu karena aku kangen kangennya tuh wah luar biasa sih kangen banget gitu aku udah 14 tahun tanpa ibu kak hebat kamu ya kamu kuat sekali mudah-mudahan kamu ya terus bisa kuat ikhlas ya gitu lah kalau bicara soal kehilangan ini ternyata ternyata kehilangan itu gak enak guys tapi jangan sampai hal-hal itu maksudnya perasaan-perasaan yang timbul kenapa ya orang tua kita meninggalkan kita kenapa ya orang tua kita pergi gitu takutnya nanti kita jadi apa ya berdosa sama Tuhan yang memilih yang punya nyawa kita gitu aku kadang-kadang selalu ingat itu aja sih kemarin aku habis sharing sama temen aku aku curhatkan aku mesti apa aku bilang karena aku hampir setiap hari itu hampir setiap hari aku keinget mamaku gitu kan ya terus dia pesen sama aku ya ya harus terus selamat menikmati